Hey guys, welcome to my pregnancy update So di video kali ini, maaf banget aku udah lama ya gak bikin pregnancy update Soalnya aku tuh udah jarang banget gak sense sesuatu yang beda dari pregnancy update aku sebelumnya Dan itu kayak jaraknya cuma berapa bulan gitu kan Jadi kalian bisa cek-cek aja pregnancy update aku waktu si Jileno Jadi kalo misalnya kalian pengen tau apa aja pregnancy update aku Di minggu ke-29 slash 30 Skip watching Jadi belly mundur-mundur gak keliatan Ini aja jatah deh Jadi belly size aku udah keliatan banget gedenya Ini tuh udah masuk 7 bulan ya hitungannya 29 minggu Berat aku sekarang itu 72 kg Dan si dedenya 1,37 kg Which is quite small Buat ukuran 7 bulan 1,7 Cuman karena si Jileno ini juga waktu itu kecil Jadi kayaknya dokternya gak mau gak ambil pusing banget ya Mungkin udah bawaannya kayak gitu Hamil aku sekarang sama hamilnya si Jilan itu beda banget Aku ngerasa it's a lot more easier for me Terus juga apa yang gak lebay waktu kayaknya si Jilan Waktu itu tuh kayak bolak-balik Ada kendala ini, ada kendala itu Dan sekarang air ketuban aku normal Embalik hard cordnya juga normal Waktu si Jilan tuh kayak yang ribet banget deh Harus CTG Blablabla Cuman yang sama adalah HB aku rendah Aku tuh punya penyakit anemia guys That's why my lips are dark Kemudian pas aku cek HB aku tuh 9,6 apa 8,6 ya Pokoknya beyond segitulah ya Jadi tuh masih termaksud kecil juga Yang harusnya HB itu 12 ya kan Jadi aku ngejarnya sebenernya pake beetroot Daging-dagingan Terus sama putih telur juga Dan sayuran hijau Ya kayak gitu aja sih BTW Si Jilan Si ini, kucil Dia suka banget sama agar beetroot Aku gak suka sama beetroot Baunya aja udah bikin enak banget Kemarin pas ayahnya bikinin agar beetroot Dia suka banget Literally suka banget Gak ngerti lagi Padahal itu gak enak Parah sih Kayak rasanya tuh Pokoknya Gak enak dah Alhamdulillah dia suka Terus Si dede Sekarang pas masuk 30 minggu Dia Aku udah ngerasain Dia kayak hiccup Hiccup itu cekukan ya Kalo misalnya kalian pengen tau Kenapa bayi bisa cekukan Kalian bisa cek di description box Aku dibawa Waktu itu aku jelasin Kenapa Si dede Bisa cekukan Itu waktu Aku hamilnya si Jilan Tahun 2015 ya Jilan nengusen Kasian dia lagi pilok Oke Masuk ke fun part Yang aku suka banget Eh By the way Aku pengen ngasihin juga ke kalian Ini Yang mana ya Mana Jil Ini fotonya si dede Waktu kemarin di USG Ini lucu banget Soalnya dia udah keliatan mukanya gitu Dan sebenernya Aku tuh pengen banget Yang namanya USG 4 dimensi Cuman gak pernah kesampean Waktu si Jilan gak kesampean Pas si dedenya Jilan juga gak kesampean Katanya Soalnya Itu Bayinya udah gak gedean Jadi Percuma Kalo di USG 4 dimensi Udah agak susah So Kalo misalnya kalian yang mau USG 4 dimensi Buruan deh Soalnya itu Cuman untuk kayak bayi Umur 4 bulanan gitu Kalo gak salah Kalo misalnya udah kayak masuk 29 minggu Udah susah banget Jadi Yeah Pity me Oke balik lagi Aku pengen ngomongin hal yang seru banget Jadi I'm reading by the way Aku pengen ngomong-ngomong tentang breastfeeding Yes Aku masih netein Jilan Menyusui Menetai Apa sih Gitu lah ya Pokoknya Apa sih namanya Aku masih menyusuin si Jilan Soalnya Aku Ngerasa belum ada kayak kontraksi Atau apa sih Iya perut kayak kenceng-kenceng gitu doang Cuman nothing to major Kayak Pendarahan Atau sakit atau apa Gak ada sama sekali Cuman kenceng Terus nanti pas Udah selesai netein sih Kayaknya udah hilang Terus juga gak terlalu kayak sering gitu Lo kencengnya kayak Cuman kayak aku lagi Gamut Lagi kesel gitu Pasti kenceng Tuh Ngomong-ngomong tentang Menyusui Tanggal 1 sampai tanggal 7 Agustus kemarin itu Ada World Breastfeeding Week Which is Aku baru tau loh ada World Breastfeeding Week Aku seneng banget ada World Breastfeeding Week Soalnya Apa ya Mengedukasi Lebih mengedukasi diriku lagi Dan juga wanita-wanita di luar sana yang Lagi menyusuiin Dan Mau menyusui Jangan takut buat menyusui Yaudah Gimana yaudah semestinya kita menyusui sih Jadi Aku bangga banget gitu Masih bisa Nyusuiin si Jilan Sampai Sekarang ini Aku hamil 7 bulan Nah Ini aku pengen cerita sedikit pengalaman aku Jadi guys Waktu umur aku kayak Sekitar 13 minggu Kalau gak salah Nah Aku tuh Enggak sih Enggak 13 minggu Pokoknya gak tau deh Aku lupa Nah Pas Beberapa minggu Itu aku Ada kendala sama Apa namanya Asuransi aku gitu Dan akhirnya aku Yaudah lah Pake BPJS aja Dari suami aku BPJS yang Keterangan raga kerjaan Kan aku bilang Gak apa-apa gitu Dan aku berobat Pake BPJS Dan itu kan Strukturalnya itu Harus Ke Puskesmas dulu 3 atau 4 kali Kalau gak salah Baru bisa Dibawa ke Rumah sakit Kalau ada kendala Kayak misalkan Harus SC Baru dibawa ke rumah sakit Aku kira itu bisa dirujuk Langsung ke rumah sakit Karena aku kan lahirnya normal Kalau misalkan lahirnya normal Gak bisa itu harus Dikuskesmas juga Which is Sebenernya aku Enggak Ya bukan gimana ya Maksudnya Aku udah seneng gitu Sama dokter aku yang dibundali ya Jadi untuk pindah dokter lagi Aku tuh rasanya gak enak gitu Pas kemarin aku berobat Enggak sih Pas kemarin aku konsul Di Puskesmas Itu kan sama bidan ya Sama bidan Dan ya sama Ya tenaga Ahlinya mungkin gitu lah ya Jadi aku sebenernya Disitu kurang puas Dan agak kesel juga Sebenernya Kenapa? Soalnya pertama Ya sebenernya Cepet sih cepet lah ya Cuman aku harus kayak Datang jam 7 pagi Supaya dapet Antre nomor 1 Itu Doesn't matter Yang bikin mattersnya itu adalah Si bidannya itu sendiri Kenapa? Dia tuh beda banget Apa ya Omongannya Sama aku punya dokter Di Bundalia BTW Aku kasih tau lagi Aku di rumah sakit Bundalia Dokternya itu adalah Dokter Siti Musrifa Itu aku udah kayak Klop banget sama dia Pokoknya aku suha banget Dia ngedukung aku banget Untuk breastfeeding Si Jilan Dia nyaranin Ya udah terus aja Breastfeeding Asalkan gak ada Kontraksi atau apa Terusin aja Breastfeeding Ini bagus Blah 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 Pokoknya Nyemangatin aku banget Dan aku kayak Oke thank you Terus kayak di bidan itu Dia ngomongnya apa? Ibu gak boleh lagi Netein ya bu Nanti anaknya Perkembangannya Si Janin Perkembangannya Gak berkembang Udah gitu nanti Ibu bisa kontraksi What? Kayak disitu aku shock banget Kenapa dia bisa ngomong Kayak gitu Terus pas lagi Pas lagi dia tau Aku hamil Pas si umurnya Jilan ini Masih Setahun gitu lah Jadi Jadi intinya Aku gak ngikutin program Pemerintah Ya gue tau Lu bekerja untuk Ya gitu lah ya Pemerintahan Dan Yang gak ngerti juga sih Mungkin dia mengikuti program Pemerintah yang Gimana lah ya Gitu Aku gak ngerti juga Terus aku kayak langsung Diomelin gitu Ibu kenapa punya anak lagi Kan ini anaknya belum setahun Nanti anaknya bisa terganggu loh Ini kan harusnya Dua tahun dulu Atau tiga tahun dulu Baru punya anak lagi Emangnya kenapa Gitu Kayak Eh Gue gak Ya aku gak ngerti aja Kenapa dia bisa ngomong kayak gitu Kayaknya gak Gimana ya Gak mensupport aja gitu loh Aku suka orang-orang yang kayak Mensupport gitu Gak dengan ngomong Ya mungkin Maksud dia bagus Cuman cara ngomongnya aja Kurang Bagus ya Kurang Masuk di hati gitu Kayak Dari diri aku sendiri Aku bisa gitu loh Aku bisa Ngasih Asi Buat si Jilan Dan itu pun masih cukup Sampai sekarang pun masih cukup Masih banyak Kenapa dia harus bilang berhenti Gitu Dan lebih prefer ke Susu formula Daripada Asi Padahal aku Seneng banget Ngasih Asi gitu Kayak Maksudnya happy Gue tuh Happy-happy aja Ya Kalian bisa tau lah ya Major orang Indonesia Gitu Ya aku gak tau sih Apakah di daerah kalian ada Apakah cuman di daerah aku Cuman kalo misalkan di aku tuh kayak Pas tau aku hamil Dan aku masih ngasih Asi Ke Jilan itu kayak Udah gak boleh Gak boleh Ngasih Asi lagi Terus ada yang bilang Asinya jadi gak enak lah Ya gitu lah Macem-macem Cuman Ya gimana ya Udah ada tenaga medis Yang profesional Yang membuktikan Bahwa gak apa-apa Neten asal Gak kontraksi Dan gak ada hubungannya gitu Asinya jadi gak enak What? Ya ampun Asi Kita minum air panas Atau dingin aja Tuh gak ada ngaruhnya Apalagi Hamil gitu Lu bisa tau dari Mene Gitu asinya Gak enak Emang dicobain sama Lau gitu Kan kayak Jokes banget sih Oke terus Kayak buat update-update Aku sih Buat di akunya sendiri Aku gak ada masalah sama sekali ya I just feel Gendut Chubby Gak ada Swollen-swollen sama sekali Kaki aku gak ada Bengkak Kaki aku gak bengkak-bengkak sama sekali Aku cuman Capek aja Back pain Pasti udah mulai berasa Back pain Aku sih Cuman minta support dari suami aku Kayak tiap malam Ayah Tolongin Usap-usap Punggung Itu udah paling enak banget Soalnya Ya support dari suami juga penting banget ya gak sih Soalnya Perut udah gede Harus Gendong jilan Jagain jilan juga kan Kayaknya Lutih Jadi Ya gitu deh I feel So beautiful I feel so beautiful And It's time for gender refill Jilan Sini deh Ya Allah nih anak Kasian banget Ingusnya Banyak banget Jilan Mau kasih tau gak Dede Jilan apa Kelaminnya Hah Dede Jilan apa Perempuan apa Laki-laki Sini deh Itu Beratarnya Satu Tiga Lapan Normal ya Iya Normal Seratus Dua Sampai Seratus Seventu Ini Satu Tiga Lapan Ini Ful Kalau Merak Udah Terasa Udah Sering Banget Ibu Sayangnya Cantik Lagi Ini Bawa Kolong Ini Bahan Nanti Lagi Nanti Garis Doang Nanti Oke kaki lucu kaki lucu hidungnya oh iya, ini kepala ini mata, hidung mulut hidungnya kayak jilan ya jadi ya jadi buat generasi dedek kita dapet bayi perempuan lagi yeay yeay jilan jeneng bisa punya temen main barbie main masak masakan jilan seneng banget jilan tuh sayang banget loh sama adeknya dia suka cium cium dedeknya tau dedek ada di perut dia tuh kayak cium cium gitu aku gak ngerti pinter banget big sister dia lagi mainan gak mau diganggu so yeay aku lagi gak minum susu eee pregnancy by the way aku cuma minum susu ultra terus aku kayak penambah darahnya tuh feritin 2x sehari terus yang lainnya kayak kalsium vitamin kalsium gitu so ada upil yuh ya jadi kayak segitu aja sih update aku buat minggu ini kalo misalkan kalian pengen tau lagi dan skincare aku aku pengen bikin skincare bawang mulu ya gak sih sama kalian pokoknya tunggu aja di minggu-minggu berikutnya semoga kalian bisa bersabar ya dan see you until my next video bye 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 bye